Intro Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok 15 Dengan anggota Alka Widya dari Pak Lupi Saya Aida Usuna Ustafia dan Anak Palahudin Nah kami disini Akan menampilkan video Mengenai penerapan metode Discovy Learning Dalam pembelajaran di kelas Nah selamat penonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terdapat beberapa pengertian Strategi pembelajaran Discovery Learning menurut para ahli Menurut Surajat tahun 2008 Discovery Learning adalah Teori belajar yang didefinisikan Sebagai proses pembelajaran Yang terjadi bila pelajar Tidak disajikan dengan pelajaran Dalam bentuk finalnya Tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri Kemudian menurut FHD tahun 2012 Discovery Learning merupakan Suatu pembelajaran yang melipatkan Peserta didik dalam memecahkan masalah Untuk mengembangkan pengetahuan Dan keterampilan Kemudian menurut Burner Discovery Learning adalah model Instruksional kognitif yang menekankan Pentingnya pemahaman tentang apa yang Dipelajari dan memerlukan Keaktifan dalam belajar Sebagai dasar adanya pemahaman yang benar Serta mementingkan proses Berpikir induktif Sedangkan menurut Syah tahun 2017 Discovery Learning adalah model Yang lebih menekankan pada pengalaman Langsung siswa Dan lebih mengutamakan proses Daripada hasil belajar Dari beberapa pendapat Dapat kita simpulkan bahwa Discovery Learning adalah model pembelajaran Yang membantu peserta didik Untuk mengalami dan menemukan Pengetahuannya sendiri Dan tidak diberikan keseluruhan Penjelasan sebelumnya Sebagai wujud murni dalam proses pendidikan Yang memberikan pengalaman Yang mengubah perilaku Sehingga dapat memaksimalkan potensi diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah berhubung Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini Kalau kebaikannya kita berdoa Berdoa sesuai dengan orang-orang masing Berdoa di mulai Berdoa selesai? Anak-anak sudah membaca bukunya? Belum Di bulan-bulan yang jelaskan hari ini ada SPLBV dan SPLBV Adil sudah tahu? Belum Jadi SPLBV itu adalah sistem persamaan linear 2 variable Dan SPLBV adalah sistem persamaan linear 3 variable Nah, cara untuk mencari SPLBV dan SPLBV itu ada Menggunakan rumus eliminasi dan juga substitusi Eliminasi itu caranya yang pertama adalah dengan mencari X Dengan mengeliminasikan keubah Y Begitu pun sebaliknya Jika kita mencari Y-nya Maka yang kita eliminasi adalah keubah X-nya Kemudian juga dengan cara substitusi Keluarga yang pertama adalah Memilih satu-satu persamaan yang lebih sederhana Kemudian yang kedua Menyatakan X sebagai fungsi Y Kemudian yang ketiga Menyubstitusi X dan Y Untuk dimendapatkan hasil akunnya Misalkan seperti ini Contoh soalnya seperti ini 3X ditambah 2Y sama dengan 5200 Dan yang kedua Dan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 4800 Dan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 4800 Kita akan mencari dengan teknologi dan limitasi Cara yang pertama adalah Menyalakan kari-kari-kari 2X-nya Untuk menjadikan sama Untuk menjadikan sama Maka 3X jikalikan 2 Yang bawah 2X jikalikan 3 Kemudian yang bawah 233 menjadi 6x Di lapar 9y Sama dengan 41.480 Kemudian maka yang selanjutnya adalah Mengurangkan 2 persamaan p Sedangkan Y nya menjadi di lapar 9x Apakah paham? Apakah paham? Kemudian maka yang selanjutnya Jika sudah menemukan hasil Y, maka kita akan mencari X nya Yaitu dengan cara Menyustitusikan hasil Y terhadap persamaan yang dipilih Bisa persamaan 1 atau persamaan yang kedua Ini kx, kita bakar Dua, substitusikan hasil 5.200 dikurangi 1.600 Hasilkan Jadi x nya adalah 1.200 Di sini apakah anak-anak paham? Paham Baik, karena di sini anak-anak semua Maka ibu akan menguji kemampuan kalian Dengan perunjuk salah satu siswa di sini Mbak Ida bisa Maju untuk Mengerjakan soal berikut Udah ibu Jadi ini hasilnya ya sama dengan 2 Sama dengan 0 Apakah anak-anak yang lain sama jawabannya? Sama dengan Jadi yang mengusubstitusi dan eliminasi pada SPLTV itu Bisa juga digerakkan di SPLTV SPLTV itu adalah Persusitu persamaan lidian yang memuat 3 variable Yaitu X, Y, dan Z Misalkan seperti ini Misalkan seperti ini Ini merupakan soal SPLTV Oke Ibu akan menunjukkan lagi salah satu siswa di sini Mas Afil bisa maju untuk mengerjakan soal tersebut Baik ibu Apakah anak-anaknya jawabannya sudah sama? Sama ibu Jadi menariknya saya hari ini Terus sama ini adalah Jumlah Tinggal di firman Dan tinggal di firman Baik ibu Baik ibu anak-anak karena materi hari ini sudah selesai Kemana ibu itu di SPLTV dan SPLTV Kita ketemu lagi di depan dengan materi yang baru lagi Terima kasih ibu tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan mengatasi ibu Dari video tersebut Bisa disimulkan bahwa Pembelajaran dengan metode discovery learning Adalah model pembelajaran Yang membantu sebeserta didik Untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri Dan tidak diberikan keseluruhan penjelasan sebelumnya Sebagai wujud murni dalam proses pendidikan Yang memberikan pengalaman Yang mengubah perilaku Sehingga dapat memaksimalkan potensi diri Langkah-langkahnya ada enam Yaitu Pemberian rangsangan Identifikasi masalah Pengumpulan data Pengulangan data Pembuktian Dan penarikan kesimpulan Nah itu tadi penampilan video Penerapan metode discovery learning Mohon maaf dari kelompok kami Apabila ada kesalahan dan kekurangan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klub Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!